assalamualaikum Hai semua hari ini saya akan berbagi resep menu masakan sehari-hari tumis gerang tahu tempe dan lombok hijau menu yang satu ini super sedap dan pastinya untuk cara pembuatannya pun sangat mudah sekali bagi kalian semua yang bingung mau masak apa ya cobain resep saya ini ya pasti suka untuk cara pembuatan dan bahan-bahannya apa saja simak videonya sampai selesai ya dan jangan lupa juga bantu klik tombol subscribe like share dan komen terima kasih untuk bahannya disini saya siapkan 300 gram kerang darah tanpa kulit ini sudah dicuci lebih bersih ya ini ada satu buah tahu dan satu buah tempe saya potong kotak-kotak kecil untuk bumbunya semua diiris-iris disini ada lima siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 buah cabai merah 5 buah cabai rawit 2 buah tomat untuk cabainya bisa dikurangi ya jika tidak ingin terlalu pedas jadi disesuaikan dengan selera saja kemudian disini ada lima sendok makan kecap manis 10 buah cabai hijau atau lombok hijau lalu saya tambahkan garam gula bubuk penyedap secukupnya selanjutnya saya panaskan minyak goreng kemudian goreng tahu sampai matang jangan lupa tahunya dipulak-balik supaya pantangnya merata selamat menikmati nah ini tahunya sudah matang selanjutnya saya angkat dan tiriskan kemudian sisikan dulu karena kita akan goreng tempenya nah ini saya masukkan tempenya kemudian goreng sampai matang jangan lupa tempenya dipulak-balik juga supaya matangnya merata nah ini tempenya sudah matang juga selanjutnya kita angkat dan tiriskan kemudian kita lanjut untuk tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris-iris tumis bumbunya ini sampai harum setelah bumbunya harum kemudian masukkan kerang nah ini kerang saya masukkan dulu ya kemudian tumis sampai agak matang untuk kerangnya ini saya masukkan dulu supaya hasil masakannya nanti tidak bau amis setelah kerangnya ini agak matang kemudian masukkan tahu dan tempe yang sudah digoreng kemudian tumis kembali atau aduk-aduk supaya kerang dan tahu tempenya ini tercampur rata tambahkan 50 ml air garam gula bubuk penyedap secukupnya 5 sendok makan kecap manis kemudian tambahkan cabai merah tomat cabai rawit dan cabai hijau kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak sebentar sampai matang nah ini tumis kerang tahu tempe lombok hijau nya sudah matang kemudian matikan api kompor nah ini ya hasil masakan hari ini tumis kerang tahu tempe dan lombok hijau sudah matang dan siap disajikan menu yang satu ini benar-benar enak dan sedap cara bikinnya pun sangat mudah sekali demikian resep dari saya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati